selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan tentu saja bahan utama yang diperlukan adalah lahang atau nira nah teman-teman itulah perlengkapan untuk membuat gula aren jangan lupa like, subscribe, dan komen sampai jumpa setelah keluar airnya setelah keluar airnya ditadahin pakai lodong ini namanya lodong tempat buat menadahi lahang lahang itu air yang keluar dari gula aren nah lahang ini diambilnya dari malam ditadahin diambilnya harus pagi-pagi banget gak boleh telat kalau telat nanti basi nah ini langsung dibawa ke rumah sampai rumah juga harus langsung dimasak habis begitu air lahangnya sudah ditaruh ke tempat masak lalu lahangnya harus disterilisasi namanya bahasa sundanya dipuput ini sterilisasi secara tradisional menggunakan hauk juga sama jadi dia diasap ini ada besi dimasukin ke tungku kecil ada apinya terus langsung dimasukkan ke ini ke lodongnya nah seperti ini kapan selesai bahwa kapan ini steril adalah ketika ini sudah panas panas kalau sudah panas berarti sudah selesai disimpan dipakai lagi keesokan harinya itu namanya muput itu alat-alat yang digunakan pake wajan besar pake hauk hauk itu tungku pake kayu bakar bukan cetakan dari bambu ini ada yang buat ngorek-ngoreknya dari bambu juga ada gayung ini gayungnya namanya kalau zaman dulu adalah caman dari batok kelapa tapi sekarang sudah tidak ada sudah mulai mengkotanisasi jadi pake gayung nah ini adalah caman itu gayung itu ada cocoleknya terus ada cetakannya dari batok nama cetakannya ganduan nanti nanti kalau sudah dicetak di dinginkan di angin-anginkan kalau sudah keras dinaunkan bu dicopot dibungkus pake kararas 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 itu daun kelapa yang sudah tua ini untuk membungkus kelapa dibungkus namanya di toros ya kalau udah satu bungkus ada beberapa gandu kalau satu buah kelapa namanya satu gandu kalau sudah dibungkus namanya satu toros satu toros gula di dalamnya empat sampai lima gandu lalu diikat deh pake tali awi tali dari bambu jadi deh kelapa yang toros-torosan nah ini namanya satu toros jadi ayo sebara gandu ada lima gandu namanya satu toros kalau sudah toros-toros begini berarti ada beberapa gandu ini sudah aman ditaruhnya itu di atapnya tempat masak gula ini di atasnya itu ditaruh disitu biar tetap keras ya nah kalau kita mah dibawa ke kota taruhnya di kulkas biar tetap keras tapi kalau mau empuk taruh di toples aja jadi deh itu aja alatnya